Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor berjumpa lagi dengan Dinovisio lor disini Dinovisio akan berbagi tutorial cara kerja AC AC bisa mengeluarkan air ya pada unit indoor nya oke berikut lor ya oke kita buka dulu casing nya lor setelah kita lepas casing nya bentuknya seperti ini ya pada bagian unit indoor nah disini terdapat evaporator ini evaporator ya sedangkan untuk kenapa AC bisa mengeluarkan air tanpa mengalami kepojolan karena disini terdapat alang seperti ini ya tentunya nah ini adalah pen motor yang berputar ini adalah pen motornya dia menghisap udara yang pada evaporator jadi evaporatornya tidak boleh sampai buntu ya lor kalau buntu maka pekerja pen motor akan terganggu tidak akan ada karena dingin yang digirim untuk ke ruangan jadi jangan lupa selalu melakukan pemeliharaan untuk filternya jadi seperti ini ya filternya lor ya filternya tidak boleh berdebu ya karena sangat berdebu dia akan terhisap karena kerja pen motor jadi pada evaporator akan dikotor ya jadi evaporator yang bagus dia tembus ya tembus pandang sampai ke belakang tapi talang ini yang akan menampung etosan air pada evaporator air akan digirim melalui lubang pembuangan disini nah itu lubang kecil itu itu adalah lubang pembuangan air AC dan dikeluarkan melalui selang pembuangan air bagaimana kita seperti ini jadi itulah singkat cara kerja indoor AC biasanya AC sub ya karena dia memiliki satu talang di depan dan satu talang di belakang ini seperti ini ini juga tidak perlu buntuh ya kalau sampai buntuh maka AC akan memiliki bocoran ya lor sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh